Intro Saudara otak yang juga bertindak sebagai koordinator sindikat jual beli ginjal jaringan internasional menceritakan bagaimana dirinya bisa terjun ke bisnis ilegal tersebut hingga tertangkap oleh pihak polisian. Pelaku bernama Hanim mengakui sejak 3 tahun belakangan dirinya adalah satu-satunya sindikat yang berhubungan dengan rumah sakit Preah Ketmealea untuk bisnis jual beli ginjal. Hanim mengaku bisnis ilegal jual beli organ ginjal berawal pada tahun 2019 lalu tak lama setelah ia menjual organ ginjalnya karena terlilit utang. Pada akhir tahun 2022 lalu hingga akhirnya tertangkap, Hanim telah memberangkatkan sedikitnya 31 orang korban. Tidak bekerja sendiri, Hanim dibantu 9 orang rekannya dengan tugas yang berbeda-beda yaitu mencari calon korban untuk kepengurusan dokumen paspor dan mengatur agar penerbangan para korban tidak terkendala. Hanim juga mengaku sindikat yang dioperasikannya tersebut merupakan satu-satunya sindikat Indonesia yang melancarkan bisnis ilegal jual beli organ ginjal di rumah sakit militer Preah Ketmealea, Rompen, Kamboja. Pihak keluarga dari tersangka Hanim juga mengaku tak tahu bisnis ilegal yang dijalankan Hanim selama tiga tahun terakhir. Istri beserta anaknya hanya tahu Hanim bekerja di sebuah proyek di negara Kamboja. Rumah sakit itu mengharuskan saya untuk mencari pendonor. Habis itu saya menugaskan teman-teman saya di Indonesia untuk mencari pendonor. Kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Kalau ada pemberangkatan mereka langsung komunikasi lewat PWA. Polisi membongkar dan menangkap sindikat pengiriman orang untuk diambil ginjalnya ke Kamboja beberapa waktu lalu. Pelaku juga mengakui sudah melakukan aksinya bersama kawannya sejak 2019 dan bahkan melibatkan oknum petugas imigrasi hingga polisi. Lalu bagaimana awal pelaku menjadi otak dari sindikat perdagangan ginjal dengan mengirim korbannya ke Kamboja. Kita langsung bergabung dengan Jurnalis Kompas TV Adani Putu Trisnanda di Markas Polda Metro Jaya. Putu selamat pagi sejauh ini. Menurut pengakuan pelaku ada berapa jaringan yang melakukan praktik rekrut orang untuk jual ginjal di Indonesia Putu.